Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metasploit menggunakan virtualbox Pertama-tama pastikan komputer Anda memiliki virtualbox dan juga Anda mendownload file kali linux yang dikhususkan untuk virtualbox Karena saat ini saya sudah memiliki virtualbox Maka kita buka saja virtualbox Langsung kita start kali linuxnya Kali linux klik Kita tunggu sampai muncul tampilan username Perlu diketahui untuk menginstall kali linux pada virtualbox Ada beberapa settingan yang diwajibkan agar bisa menjalankan kali linux Kita sudah memasuk Masukkan username Di sini saya menggunakan username root Kali linux ini adalah salah satu sistem operasi yang memang dikhususkan untuk Hacking ya Atau peretasan banyak-banyak Karena di dalamnya sudah memiliki banyak software untuk meretas Nah oke kita sudah masuk ke tampilan utama kali linux Langsung saja kita masuk ke terminal Langsung saja kita masuk ke terminal Pertama-tama kita akan membuat sebuah pilot Nah pilot ini adalah backdoor yang ditujukan untuk dapat meretas handphone korban Nah kali ini saya akan meretas handphone android Nah maka ketikan seperti ini Kita harus mengecek SvPanel Android Slash Matter Brother Slash Reverse Undersforse Oh maaf Sebelumnya Sebelum kita melakukan Atau membuat Paywall tersebut Kita harus mengecek IP Kita Dengan mengetikan F Confit Nah Ini adalah IP yang akan kita gunakan Oke kita lanjutkan Membuat Paywall Karena saya sudah ada langsung saja saya buat Oke Disini payloadnya sudah terbuat dengan nama sekali.apk Setelah itu Setelah itu Setelah kita membuat Paywall tersebut Pastikan Paywall tersebut kita bagikan Ke handphone Yang akan kita Coba Retas Nah Setelah itu Suruh korban Untuk Melakukan Install Apk Tersebut Agar kita dapat Mengambil Data-datanya Nah Mari kita lanjutkan Kita akan Masuk ke Dalam Konsol dari Metas Metasploit tersebut Dengan mengetikan Baik Gimana Nah Baik I An Baik Ini Tat disini kita sudah masuk ke dalam metasploit framework kalau kita dapat meng-exploit, kita akan menggunakan setelah itu kita panggil payload yang tadi oke kita panggil hostnya yaitu 192 lalu kita ketikkan exploit kita tunggu tanggapan dari handphone yang sudah meng-install nah kita sudah mendapatkan tanggapannya nah disini kita sudah dapat mengeksploitasi apa yang ada di dalam handphone si korban oke kita akan melihat yang pertama kali kita akan mengambil gambar dari handphone korban oke kita klikkan kita masuk directory kita lihat file nya ada di mana coba kita ambil yang ada di dctm dctm kita lihat kita cari yang screenshot oke kita coba copy yang ini kita download kita download file nya kita lihat kita lihat ada di mana file tersebut kita lihat ada di mana file tersebut ini ini dia file nya ya mudah bukan hanya dengan beberapa perintah saja kita sudah dapat mengambil data yang ada dalam hp tersebut oke mari kita lanjutkan kali ini kali ini saya akan mencoba untuk mengambil data sms kita kembali dulu ke tempat awal oke oke berarti kita sudah ada di halaman awal coba kita ambil dengan cara dump sms ya ya saat ini kita sudah mendapatkan data-data sms yang pernah dilakukan oleh handphone tersebut mari kita lihat ya ini dia ada ada beberapa sms yang banyak oke mudah bukan kita lanjut sekali lagi nah ini adalah fungsi kita untuk mengirimkan sms dari hp korban dari hp korban tapi kita melakukannya melalui virtualbox ini oke kita akan mengetikan perintah min d destinasi kemana kita coba masukkan ke nomor nomor saya saja deh mint yaitu textnya kita mau tuliskan apa kita tes sms tes ploy oke oke sms berhasil dikirimkan oke sms untuk mengeceknya kita kembali lagi mengambil data yang tadi dan sms coba kita buka lagi ya nah ini dia sudah masuk sudah masuk kawan-kawan untuk tes sms nah sebenarnya untuk metasploit ini banyak sekali perintah-perintah yang dapat kita lakukan nah untuk dapat melihatnya kita tinggal ketikan hub ini adalah perintah-perintah yang bisa kalian lakukan terhadap hp ataupun pc yang akan kalian letas banyak sekali bukan oke cukup sekian dulu untuk membahasan metasploit dari saya apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf wabillahi tautifun hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih